Episode 4476-4480 Yun Yujing kemudian berkata, Kami telah memasuki tempat rahasia istana bebas kekhawatiran. Di sana, kami kebetulan bertemu dengan orang-orang dari keluarga Su dan Lu. Kedua keluarga ini selalu dekat satu sama lain. Sepertinya mereka menemukan sesuatu. Kedua, kebetulan saya membawa King Miaozu dan Wang Yishan ke sana. Saat saya bertemu mereka, Su Yun He langsung membawa seseorang untuk membunuh kami. Mereka bilang itu untuk kita menyelamatkan Jiang Ningzu dan membunuh kita. Faktanya, mereka mungkin menemukan sesuatu di sana. Mereka tidak ingin berita itu bocor. Mendengar ini, mata Jiang Bai Jing berbinar. Pada saat ini, King Miaozu dan Wang Yishan juga melihat ke arah Siang Muyun, Li Si Wen dan Gu Nan Wan. Bertemu lagi, Wang Yishan tersenyum seperti seratus bunga bermekaran dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Terima kasih atas apa yang kami lakukan. Muyun berkata, terima kasih kepada orang-orang dari keluarga Jiang. Pada saat ini, King Miaozu juga melihat ke arah Jiang Ningzu dan bertanya-tanya, sebelum mencapai Wuzong, saya masih ingin bersaing dengan Anda. Tanpa diduga, Anda telah benar-benar membuka celah di antara kami. Jiang Ningzu Wan berkata, ini hanya kebetulan untuk mendapatkan beberapa petualangan. Petualangan juga merupakan bagian dari kekuatan. Beberapa anak muda saling menyapa, tapi King Miaozu dan Wang Yishan agak aneh. Jiang Ningzu berdiri di sisi Muyun saat ini, tapi jelas berdiri di sisi belakang Muyun. Hal ini umumnya hanya berlaku bagi mereka yang lebih mulia dari diri mereka sendiri. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana Muyun dan keluarga Jiang bersatu. Pada saat ini, Muyun berkata sambil tersenyum, kami bertiga yang membawa pergi Jiang Ningzu. Kemudian, kami bertemu dengan penatua Jiang Baijing, jadi kami pergi dengan keluarga Jiang. Begitu, kali ini, Yun Yujing melambai ke bambu King Miao dan Wang Yishan tidak jauh dari situ. Jiang Baijing juga datang saat ini. Tinggallah sampai putri kedua pergi. Jiang Baijing memandang Muyun dan berkata, Tuan muda, Yun Yujing berkata bahwa keluarga Lu dan keluarga Su menemukan tempat rahasia itu, jadi Su Yunhai ingin membunuh orang. Apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, mata Muyun berbinar dan kemudian tersenyum, pergi dan lihat. Jiang Baijing berkata, tentu saja dengarkan Tuan kecil. Muyun lalu berkata, kalau begitu, ayo pergi. Saya juga dengan senang hati menghancurkan hal-hal baik dari keluarga Lu dan Su. Ya, Jiang Baijing pergi saat ini dan berbicara dengan Yun Yujing. Kedua belah pihak mengambil keputusan dan langsung berangkat. Jiang Baijing menyegel surga sembilan kali. Yun Yujing dan Jiang Ningzu semuanya adalah tujuh tingkat surga. Selain itu, ada lebih dari 30 orang di keluarga Jiang dan pavilion Pan Yun yang menyegel seni bela diri Tianjing. Kekuatan ini tidaklah lemah. Jadi, lebih dari 30 orang menerobos udara. Pada saat yang sama, dunia rahasia dari 13 istana. Di bumi, nafas yang luas sedang bergulir. Saat ini, sesosok tubuh berdiri di puncak gunung setinggi 100 meter, duduk di atas batu dan memandang kekejauhan. Mengenakan jubah bintang, ia tampak melayang dan fleksibel dengan temperamen yang tak tertandingi. Penampilannya di usia 40-an memberikan orang temperamen yang tenang dan cakep. Ham, kehampaan sedikit bergetar dan sesosok tubuh muncul di depan pria berjubah bintang. Tuan Istana, yah, sosok itu membungkuk dan berlutut dan berkata, jelas bahwa Tuan Muda Sun Ye datang ke sini bersama Putra Kaisaryong. Dia seharusnya bertemu dengan Muyun. Petik 2, keduanya terbunuh oleh Muyun. Mendengar ini, pria berjubah bintang itu menatapnya dan bernapas perlahan. Di mana Su, pria berjubah bintang berkata dengan suara, Yang dalam, Sun kamu datang untuk menjelajahi wilayah rahasia. Dia mengirim Su Yu, tujuh orang kuat yang menyegel wilayah surga, untuk melindunginya, tapi Sun Ye meninggal. Aku sudah menemukannya, akankah Istana melihatnya? Pria berjubah bintang itu perlahan melambaikan tangannya dan berkata, Ya, tujuh orang kuat yang menyegel langit dan wilayah adalah kekuatan sejati dan absolut di antara kekuatan utama kelas 1. Hanya untuk pria berjubah bintang, sepertinya tidak layak untuk disebutkan. Apakah kamu sudah memberitahu Kaisar Singh? Ya, pria itu berkata, Oke, ketika pria berjubah bintang mengatakan ini, kekosongan muncul sedikit dan sesosok tubuh muncul di depan pria berjubah bintang. Li Kaeyang, pria berjubah bintang itu melihat orang yang muncul dan berkata perlahan, Sun Yuan Shan, ku dengar putramu meninggal. Pemimpin Istana Li Kaeyang tersenyum dan berkata, Sungguh suatu kebetulan. Keempat anak saya semuanya terbunuh. Masih bisakah kamu tertawa? Sun Yuan Shan memandang Li Kaeyang dan bersenandung. Pemimpin Istana Kaeyang, Li Kaeyang. Tuan Sun Yuan Shan dari Istana Yaoguang. Kedua orang ini, di seluruh surga pertama dan seluruh dunia Changlan, termasuk dalam kekuatan tertinggi dengan reputasi yang terkenal. Gelar Kaisar Dewa, Calon Kaisar, Kaisar Setengah Langkah. Keberadaan tiga tingkatan alam ini, tanpa terkecuali, merupakan yang terkuat di antara yang terkuat mutlak bagi Changlan. Siapa yang mengira Muyun tidak mati? Li Kaeyang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu mati, kamu akan mati. Keterampilanmu tidak sebaik orang lain. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi Tuan Dixing berkata kali ini bahwa kamu harus meninggalkan Muyun di Istana Changdi. Terutama, khususnya, Muyun tidak bisa memasuki Istana Changdi. Mendengar ini, Sun Yuanshan berkata, dia sudah berada di wilayah rahasia Istana Changdi. Yang Mulia sedang berbicara tentang Istana Changdi, Istana Changdi yang sebenarnya. Li Kaeyang melanjutkan, Kaisar Chang adalah Kaisar Sembilan Kehidupan yang pertama. Dia mungkin telah melihat sesuatu tentang Kaisar Sembilan Kehidupan. Jika Muyun mendapatkan apa yang dia tinggalkan. Saat ini, Sun Yuanshan menyela ketika Istana Changdi berada dihancurkan. Segala sesuatu di dalam dan di luar Istana Changdi, sebagian besar barang diambil oleh Kaisar Ming dan Kaisar Kuning. Di mana lagi? Haha, Li Kaeyang berkata sambil tersenyum, kamu meremehkan Kaisar. Sun Yuanshan terdiam. Sesaat kemudian, Sun Yuanshan berkata lagi, aku tahu. Kali ini, aku akan tetap membunuh Muyun. Ya, Li Kaeyang segera berkata, keluarga naga juga ikut campur dalam masalah ini. Di antara sepuluh keluarga naga teratas, naga Taek Suming, naga Jewu Yin, dan naga Iblis Darah terintegrasi dengan Istana Singshan, tetapi naga Pembuncang Laut dan naga Taigu Yan harus ikut campur, berjaga-jaga. Kedua keluarga ini dan klan Ye memiliki banyak hubungan. Jika Muyun muncul di sini, kedua suku tidak akan tinggal diam. Petik 2, selain lima keluarga ini, Li Kaeyang berkata perlahan, lima keluarga Tianlong berwarna-warni, naga emas bercakar lima, naga tulang Taecu, naga api penyucian, dan naga hitam jurang. Cai Lingtian, putri Tianlong yang berwarna-warni, seperti ayahnya bagi Muyun. Jika Cai Weiwei ingin membantu Muyun, Cai Lingtian tidak akan melakukannya, lihatlah. Wanita itu dalam bahaya. Petik 2, dan keluarga naga emas bercakar lima. Si Eking, angin dan air yang bercampur dalam keluarga naga emas bercakar lima telah bangkit dan merebut hati Jin Suaner, putri Jin Seng Yuan. Anak laki-laki itu telah membuat kemajuan pesat, sama dengan Muyun kedua. Kedua kelompok etnis ini sulit untuk dikatakan. Tapi selain itu, keluarga naga tulang Taecu, keluarga naga dewa api penyucian, dan keluarga naga hitam jurang maut adalah netral, tapi mereka harus waspada terhadapnya. Harus waspada. Melawan apa? Sun Yuan Shan memandang Li Kei Yang dengan ragu. Li Kei Yang segera berkata, besiaplah untuk menggembalakan bulu hijau. Yu Fang Ching. Mata Sun Yuan Shan agak tercengang. Li Kei Yang kemudian berkata, pada masa itu, Zulong menyatukan keluarga naga ilahi. Pada saat itu, 10 keluarga naga teratas adalah 10 asisten tangan kanan teratas di bawah kursi Zulong. Setelah kematian Zulong dan perselisihan sipil keluarga naga, mereka terbagi menjadi 10 faksi, yang masing-masing adalah raja. Ini seperti 6 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao. Ye Xiaoyao meninggal. Xiao, Namong, Chu dan Tuoba mengkhianati kamu, tapi Jun dan Huang. Mu King Yu diam-diam mengatur Jun, sementara kamu mengatur Huang. 10 keluarga naga ini tidak terlihat seperti 7 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao sekarang. Kaisar Sing tidak yakin apakah 5 keluarga naga langit berwarna-warni yang tampak netral, naga emas bercakar 5, naga tulang tai Chu, naga api penyucian dan naga hitam jurang ada hubungannya dengan Mu King Yu. Terutama warga negara Tianlong yang penuh warna, Putri Cai Ling Tian, yang kebetulan ditemui oleh Mu Yun di dunia manusia. Bagaimana bisa terjadi kebetulan seperti itu? Ini seperti Qin Meng Yao, Putri Debu Es yang menderu-deru. Berbicara tentang ini, Sun Yuan Xian tampak sedikit berubah. Banyak hal yang tidak tahan jika diperiksa dengan cermat. Pikirkan baik-baik, beberapa hal terlalu kebetulan. Jika ini hanya kebetulan dari dua situasi, mungkin juga bisa dijelaskan. Namun ketika kebetulan-kebetulan ini menumpuk, hal ini menjadi menarik. Mu King Yu, Sun Yuan Xian menghela nafas dan berkata, Tuan Dixing selalu menganggapnya sebagai musuh kuatnya dalam hidupnya, tapi sekarang, Sekarang, Mu King Yu menjadi kaisar dewa dan berhadapan dengan kaisar Ming, sang dewa kaisar. Bintang kaisar bukan lagi lawan bagi Mu King Yu. Ini merupakan pukulan telak bagi kaisar Xing. Siapa lagi yang ada di sini selain kamu dan aku kali ini? Kata Sun Yuan Xian, Tuan Istana Yu Heng, Luo Yu Heng. Sun Yuan Xian mengangkat alisnya dan berkata, Apakah wanita gila ini akan menjadi jahat? Lord Dixing tidak bisa mengendalikannya. Apa yang dapat Anda dan saya lakukan? Li Kei Yang segera berkata, Kami bertiga bertanduk satu sama lain. Kami tidak bisa membiarkan Mu Yun melarikan diri kali ini. Jika keadaan melampaui harapan, empat pemimpin Istana Tian Su, Istana Tian Suan, Istana Tian Ji, dan Istana Tian Kuan mungkin juga datang. Petik 2 Selain itu, Kaisar Wen Ting, Kaisar Wen Ke, dan Kaisar Wen Suan sekarang berada di wilayah rahasia dengan empat orang dan kuda. Seharusnya tidak sulit bagi kita untuk menangkap Mu Yun melalui upaya bersama dari tujuh orang. Para pihak, tepat pada saat itu, jika kamu ingin membunuh Mu Yun, saya khawatir akan ada banyak karakter tersembunyi. Mendengar ini, Sun Yuan Xian mengangkat alisnya. Bisakah kali ini dilakukan? Terakhir kali adalah Kaisar Sing Tiandi, Kaisar Yifan Tiandi, Kaisar Suan Tiandi, Kaisar Lei Tiandi, Kaisar Tengfei Tiandi. Lima tembakan Tiandi, ditambah Kaisar Tulang dan Kaisar Jiwa, tetapi sebagai hasilnya, dikatakan bahwa Mu Yun meninggal, tetapi orang itu tidak mati, tetapi dari keluarga Harimau Putih Jeyu. Kaisar Harimau sudah mati dan Kaisar Tulang memiliki lengan yang patah. Kali ini, aku khawatir ini lebih sulit. Lord Dixing sudah siap, kita hanya perlu melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, Sun Yuan Xian juga menghela nafas dalam hatinya saat ini. Tanpa disadari, Sang Penggembala menggantikan keluarga Ye dan bersaing dengan keluarga Kaisar. Keluarga Kaisar memiliki keluarga yang hebat dan tujuan yang besar. Sembilan Kaisar Surgawi memiliki banyak keturunan. Sekarang mereka bertanggung jawab atas delapan alam surga. Namun, keluarga Gembala hanyalah ayah dan anak Mu King Yu dan Mu Yun. Namun, Mu King Yu telah mengendalikan banyak kekuatan dalam beberapa tahun terakhir. Keluarga Ye dari reruntuhan suci Xiao Yao, Aula Awan Surga ke-9, Dewa Pedang Yang Tak Tertandingi, Lu Qing Feng, Puisi oleh Ye Yu, Kaisar King, S. Dewa Phoenix mengaumkan debu, Tiga Kaisar Ye Zutian, Ye Wentian dan Ye Futian, Si Wan Dan, Tokoh terkenal di dunia Changlan ini mengikuti Mu King Yu dan melindungi Mu Yun. Ayah dan anak ini, baik terang maupun gelap, mengumpulkan informasi dan kekuatan dalam diri mereka yang kuat. Meskipun Sun Yuan Shan adalah Kaisar Setengah Langkah, dia memahami bahwa dalam pertempuran terakhir yang menentukan, Kaisar Setengah Langkah mungkin menjadi umpan meriam, dan hanya gelar Kaisar Dewa yang merupakan pemenang sesungguhnya. Sun Yuan Shan tidak pernah mengerti mengapa Kaisar Ming tidak membunuh Ye Yu Si ketika Kaisar Yuan memenjarakan Ye Yu Si. Jika kamu Yu Si mati, Mu King Yu akan menjadi gila, di mana dia bisa bertahan selama ratusan ribu tahun. Sepuluh ribu langkah mundur, tidak bisakah Kaisar Ming, yang merupakan Kaisar Ilahi, membunuh Mu King Yu bahkan jika dia terluka, bersama dengan sembilan Kaisar Surgawi. Bagaimana situasi saat ini bisa terjadi jika kita mengambil tindakan lebih awal? Sun Yuan Shan tidak pernah memahami hal ini. Namun, dia juga mencium bau yang tidak biasa. Pada masa itu, keluarga Ye berperang melawan keluarga Kaisar. Setelah Ye Xiaoyao meninggal, keluarga Ye mengalami pukulan telak, dan sang penggembala bangkit. Mungkin ada hal lain yang terlibat, sesuatu yang tidak dia ketahui. Kaisar setengah langkah, berdiri di puncak waktu Chang Lan, dia merasa masih ada sesuatu di luar kendalinya. Tidak, bukan kontrol, bahkan banyak yang dia tidak mengerti. Niat Kaisar Ming, bangkitnya Mu King Yu, para dewa dan kaisar kuno yang berada pada periode yang sama dengan Kaisar Chang pada zaman kuno, dan para dewa dan kaisar kuno yang berada pada periode yang sama dengan Kaisar Kuning dan Kaisar Ming pada zaman kuno. Apa yang dipikirkan karakter-karakter ini? Apa yang harus Anda lakukan? Dia bingung. Mungkin, pada tingkat dominasi, posisi batas, negara tertinggi, dan negara suci langit dan bumi, Kaisar setengah langkah adalah dewa dan tuan, tetapi di mata orang-orang itu, Kaisar setengah langkah hanyalah seekor semut. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik, wilayah rahasia istana ke-13 istana cangdi, yang masing-masing memiliki wilayah tak berujung dan luas, seperti benua luas ribuan mil. Sebelas dari tiga belas istana telah dibuka, dan saluran di antara mereka telah dibuka dan dihubungkan, yang sama dengan membuka dunia baru di surga pertama. Luas, tidak terbatas, tidak berlebihan, saat ini, tempat rahasia istana bebas kekhawatiran. Di sini juga terdapat langit dan bumi yang luas, gunung dan sungai, gurun pasir, sungai dan lain sebagainya, yang menguraikan gambaran indah langit dan bumi. Pada saat ini, sosok dao-dao, setinggi 100 meter di atas bumi, berlari keluar, terus-menerus bersembunyi di udara, dan kecepatannya sangat cepat. Segera, lebih dari 30 sosok berhenti di sebuah gunung. Pemimpinnya adalah Jiang Jia Jiang Baijing. Selain itu, ada Yun Yujing, Jiang Ning Su, King Miao Su, Wang Yishan, Mu Yun, dan lain-lain. Tidak jauh, Yun Yujing berkata saat ini, jaraknya sekitar 50 mil di depan dari sini. Jiang Baijing mengangguk dan berkata, saya akan pergi dan melihat situasinya dulu. Tunggu saya di sini. Baiklah, Jiang Baijing dan Yun Yujing akan kembali ke sini lagi untuk melihat apa yang ditemukan keluarga Su dan Lu di sini. Hati-hati, jika ada ratusan tuan dari keluarga Lu dan keluarga Su di sini, dan bahkan dua leluhur. Lu Sianan dan Su Jianbo ada di sini, mereka bergegas ke sini dengan sembrono untuk mencari kematian. Enam Raja, Wang Tianji Wang Tianzong, Komunitas Kembang Sepatu Gedung Kembang Sepatu, Pavilion Panyun Ranah Panyun, Guan Sanji Guanjia, Keluarga Jiangsu Jiejiang, Kelima pihak ini, Sang Patriark, Sang Patriark, dan Pemimpin Kabinet, semuanya adalah 10 orang kuat teratas di Feng Tianjing. Namun, keluarga Su dan keluarga Lu sangatlah berbeda. Keluarga Lu dan keluarga Su, dua keluarga dari keluarga Lu dan keluarga Su, telah menikah secara turun-temurun. Mereka berkerabat dekat dan hampir seperti satu keluarga. Lu Sianan, Su Jianbo, keduanya adalah sembilan tingkat surga, dan keduanya saja lebih baik daripada sembilan tingkat surga lainnya yang tersegel di alam enam raja. Secara terpisah, Lu Sianan dan Su Jianbo pasti bisa mengalahkan Jiang Baijing satu lawan satu. Tak satu pun dari mereka telah memasuki alam sepuluh kali lipat. Jika tidak, alam lusuh adalah yang terkuat di antara enam raja. Jiang Baijing pergi untuk menyelidiki situasinya. Yun Yujing dan Jiang Ningzu melihat sekeliling dengan hati-hati dan waspada. Tak lama kemudian, Jiang Baijing belum kembali, tetapi sebuah tim datang ke sisi lain gunung dan berhenti. Tiba-tiba, Yun Yujing dan yang lainnya menyembunyikan napas dan tidak berani bernapas. Mu Yun melihat ke sisi lain saat ini. Jaraknya terlalu jauh untuk melihat kebenaran. Pada saat ini, Yun Yujing memandang Mu Yun dan berkata, bisakah kamu membawaku ke sana? Tutupi nafasmu dan lihat siapa orang itu. Bagus. Dengan itu, Mu Yun mengumpulkan pola batas tau dan berkumpul ke dalam barisan kecil untuk menutupi nafasnya, menutupi nafas dirinya dan Yun Yujing. Saat ini, Mu Yun dapat memadatkan sekitar 4 juta pola batas, tetapi penelitian tentang rumus susunan kuno si Chuan membuat Mu Yun memahami susunan tersebut dengan lebih menyeluruh. Terutama susunan sembilan tingkat. Arai batas dibagi menjadi sembilan level, berurusan dengan tingkat batas dan tingkat dominan. Namun, dibandingkan dengan susunan sembilan tingkat, susunan delapan tingkat pertama jelas memiliki kesenjangan yang besar. Tapi semua yang tercatat dalam formula arecuan kuno mengejutkan Mu Yun dan mendapat banyak manfaat. Saat ini, mereka secara bertahap mendekati sisi lain. Berhenti di puncak gunung, dekati batu besar dan lihat ke depan. Saya melihat lebih dari 30 orang berdiri di sana. Beberapa orang berada di sekitar, berhati-hati dan berhati-hati. Sementara yang lain berada di tengah. Siapa ini? Mu Yun bertanya. Yun Yujing memandang sekelompok orang itu, mengangkat alisnya, dan kemudian berkata, dunia bulan bintang, orang-orang dari keluarga Su. Lingkaran bintang bulan, keluarga Su. Yun Yujing kemudian berkata, dunia bulan bintang didominasi oleh Kaisar Liu Fang. Dia adalah putri keempat Kaisar Singtian. Belum lama ini, dikatakan bahwa dia terluka parah oleh seorang pria yang mengaku sebagai ingatan buduk. Dia bilang dia dibunuh. Sepertinya dia tidak mati. Keluarga Su awalnya berada di batas bulan bintang, di bawah komando Kaisar Liu Fang. Yun Yujing berkata dengan serius, masih ada beberapa perbedaan antara empat alam Singyuan, Singtian, Singyun dan Singyue, dan enam raja, serta Singshenji tempat Singshemong berada. Pemimpin dari empat alam ini adalah Kaisar Wen Ting, Kaisar Wen Kuan, Kaisar Weng Suan, dan Kaisar Liu Fang, dan kekuatan di empat alam berada di bawah kendali mereka berempat, termasuk keluarga dan sekte. Mu Yun mengangguk. Pemimpinnya adalah Su Mao Cheng, kepala keluarga Su. Keduanya adalah Su Ying dan Su Urti Karya. Su Mao Cheng adalah sembilan alam surga, dan Su Ying dan Su Urti Karya adalah tujuh alam surga. Mengapa keluarga Su ada di sini? Yun Yu Jing juga cukup penasaran. Mu Yun tidak tahu tentang empat alam. Keluarga Su mungkin hanya termasuk dalam satu sisi alam bintang dan bulan di bawah kendali Kaisar Liu Fang, tidak semuanya. Ayo kembali dulu. Yah, saat ini, lebih dari 30 orang dari keluarga Su berkumpul di sini dan tidak berani maju. Di saat yang sama, di sisi lain, Jiang Bae Jing juga kembali saat ini. Bagaimana kabarmu? Yun Yu Jing, Jiang Ningzu dan Mu Yun semuanya maju ke depan. Jiang Bae Jing berkata dengan sungguh-sungguh, segalanya tidak terlalu baik. Apa yang kamu katakan? Keluarga Lu, keluarga Lu Pingan dan Su, Su Yunhai keduanya ada di sini. Sekitar lebih dari 50 orang kuat di surga. Jiang Bae Jing berkata dengan sungguh-sungguh, lebih dari 50. Kedua belah pihak berjumlah lebih dari 30 orang, jelas mereka tidak akan menjadi lawan. Di sana, orang-orang dari keluarga Su di lingkaran bintang dan bulan juga telah datang. Keluarga Su, Jiang Bae Jing mengangkat alisnya dan berkata, keluarga Su berada di bawah kendali Kaisar Liu Fang. Hubungan antara Lu Suji dan keluarga Su bersifat umum, tetapi juga umum bagi kami. Selain itu, Jiang Bae Jing juga khawatir bahwa keluarga Su bertanggung jawab atas di Liu Fang. Apakah di Liu Fang sudah mengetahui bahwa Yun Mu atau Yun Xing adalah Muyun? Jika Anda tahu, keluarga Su mungkin akan menyerang mereka. Yunyu Jing tidak tahu. Pada saat itu, saya khawatir aliansi dengan Pan Yunge akan menjadi masalah. Apa yang harus saya lakukan? Muyun berpikir sejenak dan kemudian berkata, Paman Jiang, Tuan Yun, jadi. Mungkin kita bisa berbicara dengan keluarga Su dulu. Petik 2. Jika keluarga Su bersedia bekerja sama, keluarga Lu dan Su keluarga ada di sini, tetapi mereka tidak memiliki keuntungan. Yun Yu Jing menatap Jiang Bae Jing. Bagaimanapun, Jiang Bae Jing adalah Jiu Xiong Tian Jing dan memiliki hak yang besar untuk berbicara. Jika demikian, keluarga Su, Muyun memandang Jiang Bae Jing dan berkata, Si Wen dan aku tidak akan muncul di Anhui Selatan. Kami bertiga akan bersembunyi dulu. Jika ada situasi yang tidak terduga, kami juga punya cara untuk menghadapinya. Lagi pula, aku juga seorang master susunan batas. Jiang Bae Jing tampak cerah ketika mendengar pidatonya. Bagus. Setelah negosiasi, Jiang Bae Jing membawa Yun Yu Jing dan yang lainnya langsung ke sisi lain. Muyun, Li Si Wen dan Gu Nan Wan tetap tinggal. Faktanya, Muyun sendiri sudah cukup untuk melawan puluhan seniman bela diri yang menyegel langit di bawah lima tingkat. Namun, di hadapan keluarga Lu dan keluarga Su, ada enam, tujuh, dan delapan tingkat Tian Jing, dan dia tidak dapat memutuskan hasilnya. Saat ini, ketiganya berbaring di balik batu gunung dan melihat kekejauhan. Jiang Bae Jing, Yun Yu Jing dan Su Mao Cheng bernegosiasi. Tak lama kemudian, kedua belah pihak sepertinya telah menyelesaikan negosiasinya dan berangkat silih berganti. Pan Yunge, keluarga Jiang, dan keluarga Su bersama-sama memiliki lebih dari tujuh puluh orang. Mereka tidak takut pada keluarga Lu dan keluarga Su. Jadi puluhan orang melaju lurus ke depan. Muyun tiga orang mengikuti di belakang. Gu Nan Wan berkata di jalan, Muyun, ayahmu bilang kamu boleh sombong dan tunjukkan saja identitasmu. Li Si Wen berkata sambil tersenyum, kamu bodoh. Sampai kamu harus diketahui, mengapa kamu menganggur sekarang dan mengatakan kamu adalah Muyun. Sepertinya begitu. Muyun berkata pada saat ini, sekarang, tujuh istana dan empat lingkaran istana dewa bintang mungkin sudah ada sampai sekarang. Saya Muyun, tetapi mereka tidak menyebarkan berita secara sembarangan. Diperkirakan mereka juga khawatir kalau saya dibunuh oleh orang lain. Mereka tidak tahu bagaimana sikap ke-6 raja dan kelompok lain di surga pertama terhadap para gembala dan kaisar. Misalnya, Sing Sengong tidak tahu bahwa keluarga Jiang adalah pena ayahku. Jika mereka mengumumkan identitasku, mereka juga khawatir jika keberadaan keluarga Jiang mengetahui identitasku. Mereka akan keluar untuk melindungiku, tapi diam-diam bunuh aku. Itu lebih baik. Titik petik 2, Tampaknya itu benar. Muyun berkata lagi, Ambillah selangkah demi selangkah. Ketika identitasnya terungkap, Anda harus bertarung dengan istana Sing Seng. Hanya saja keluarga Jiang tidak cukup untuk melindungi saya. Jiang Boyan, kepala keluarga Jiang, sangat kuat dalam menyegel 10 tingkat surga. Namun, itu hanya alam 10 kali lipat. Penguasa tujuh istana dan empat alam istana Sing Seng berada pada tingkat ini, bahkan pada tingkat kaisar setengah langkah, keluarga Jiang tidak dapat melindunginya. Menurut pemahaman Muyun tentang ayahnya Mu King Yu, saya khawatir seharusnya ada lebih dari keluarga Jiang di surga pertama ini. Tapi selain itu, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Itu tidak mungkin kuil bintang. Salah satu dari tujuh istana memberontak melawan bintang kaisar, bukan? Jika demikian, Muyun sangat mengagumi ayahnya. Kembangkan kekuatanmu sendiri ke sarang lama kaisar Sing, yang tidak bisa membuat kaisar Sing marah. Menurut apa yang Muyun ketahui, itu tidak mungkin. Kaisar Sing bertanggung jawab atas kuil bintang dan empat alam. Bagaimana dia bisa membiarkan ayahnya melakukan sesuatu di dalamnya? Itulah dasar dari kaisar Sing. Saya hanya bisa memikirkan hal semacam ini. Pada saat ini, keluarga Su, Pan Yunge, dan keluarga Jiang sedang berlari kencang. Puluhan mil jauhnya, bagi Feng Tianjing, itu hanya beberapa tarikan napas. Tak lama kemudian, puluhan orang di depan berhenti. Di depan kami ada barisan pegunungan. Pegunungan di sekitarnya tampak mengjulang tinggi, namun sekilas bagian depan pegunungan tersebut seolah memiliki penghalang untuk menghentikan orang. Jiang Baijing berdiri di depan, memandang Su Mao Cheng, kepala keluarga Su, dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja menjelajahi tempat ini. Ada larangan di sini, tetapi tampaknya tempat itu dihancurkan oleh keluarga Lu dan keluarga Su. Orang-orang mereka ada di dalam. Ayo, langsung masuk. Su Mao Cheng langsung berkata, kedua pihak sama dengan kita. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun. Ya, sambil berbincang, kerumunan itu langsung menuju ke pembatas. Setelah memasuki pegunungan, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Awalnya terlihat berkabut dan tertutup hutan, namun saat ini terlihat seperti tanah suci keluarga abadi, dengan pegunungan tinggi dan air mengalir, kionglo yuyu dan kedamaian. Tempat rahasia istana bebas kekhawatiran. Mereka telah berada di sini selama beberapa waktu. Sebagian besar gunung dan sungai terlihat sangat tua, seperti lapisan kabut. Tapi sekarang terlihat sangat berbeda di sini. Tampaknya menghilangkan kabut, hanya kingming. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan energi dan kemurnian dunia di sekitarnya. Suara gemuruh terus terdengar, dan momentum teror pun pecah. Di antara bumi, nafas berdebar-debar terjadi saat ini. Temperamen mengerikan yang dilepaskan seperti gunung dan sungai yang bergulung-gulung, mengalir deras dari depan, tapi sekilas tidak ada apa-apa. Siapa? Dalam kegelapan, tangisan terdengar saat ini. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 orang keluar dari gedung megah dan bangunan batu giyok itu. Kedua pemimpin itu kuat dan mengerikan, yang membuat panik masyarakat. Su Yunhai, Lu Ping An, Su Mao Cheng tersenyum dan berkata, Itu benar-benar kamu. Su Mao Cheng tampaknya adalah orang yang serius. Saat dia tersenyum kali ini, membuat orang merasa sangat aneh. Su Mao Cheng, pria di sebelah kiri adalah Su Yunhai, yang pernah mengejar Yun Yu Jing sebelumnya. Saat ini, dia bersenandung, hidung anjing itu sensitif. Tapi Su Mao Cheng tidak peduli, kebetulan lewat sini dan bertemu Jiang Bae Jing, jadi dia datang untuk melihatnya. Su Yunhai secara alami melihat Jiang Bae Jing, Yun Yu Jing dan lainnya. Saat ini, wajahnya tidak terlalu tampan. Yun Yu Jing tidak membunuhnya, tapi menarik Jiang Bae Jing. Sungguh sial, Su Yunhai, ada beberapa hal baik di sini yang membuat kalian orang Lu dan Su berlama-lama. Mari kita lihat, Jiang Bae Jing mencibir. Keluarga Lu dan keluarga Su juga ingin membunuh Tuan Mu Yun Shao. Dalam hati Jiang Bae Jing, tentu saja mereka langsung menyebut keluarga Lu dan keluarga Su sebagai musuh. Kesetiaan keluarga Jiang kepada Mu Qingyu adalah mutlak. Mu Qingyu memiliki niatnya sendiri untuk menyebarkan seluruh dunia Changlan. Aliansi Iblis Surgawi, Istana Surgawi Jiuku, dan Istana Ulat Sutra S di Surga Ketujuh adalah milik kekuatan yang diberi label sebagai penggembala. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Jiang. Kali ini, saya juga mendapat instruksi dari Mu Qingyu. Biarpun aku mengekspos diriku sendiri, itu bukan apa-apa. Adapun persiapan apa lagi yang dimiliki Mu Qingyu, saya tidak tahu. Di samping Su Yunhai ada seorang pria parubaya dengan jangbut panjang. Itu adalah Lu Pingan dari keluarga Lu. Ia juga saudara laki-laki Lu Sianan, kepala keluarga Lu. Dia memiliki status tinggi di keluarga Lu. Lu Pingan berkata dengan dingin saat ini, keluarga Jiang sangat suka ikut campur. Benar-benar, Jiang Bae Jing mencibir, Su Yun Chang, keluarga Su, memulai dengan bambu Jiang Ning. Mengapa menurutmu tanganmu tidak cukup panjang? Enam raja bersekutu satu sama lain. Apa yang kamu lakukan? Su dan Lu. Mendengar ini, Lu Pingan berhenti bicara. Su Yunhai bersenandung kali ini, periksa apa yang ada di sini. Air sumur semua orang tidak mengalir ke sungai. Jika Anda main-main, kami tidak takut. Su Mao Cheng memandang Jiang Bae Jing, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Lu Pingan dan Su Yunhai sama-sama terlihat buruk. Orang-orang di pavilion Panyun keluarga Jiang dan keluarga Su berpencar satu demi satu. Lu Pingan memandang Su Yunhai dan berkata dengan suara rendah, sungguh merepotkan jika Yun Yu Jing belum terselesaikan. Jika Jiang Bae Jing tidak ikut campur, Yun Yu Jing pasti sudah mati. Keluarga Jiang, Su Yunhai lalu berkata, lanjutkan. Jika mereka memprovokasi kita, lakukanlah. Lagi pula tidak perlu takut. Yah, pada saat ini, beberapa pihak tersebar. Mu Yun, Li Si Wen dan Bu Nan Wan juga tiba di sini saat ini. Melihat gua di gunung, ketiganya tampak terkejut. Feng Wu Yu, pemimpin istana Wu Yu, adalah salah satu dari sebelas murid Kaisar Chang. Dikatakan bahwa dia sangat kejam. Mu Yun berkata, saya tidak tahu di mana ini. Istana Chang dihancur. Area rahasia dari 13 istana terfragmentasi. Banyak bidang inti yang terkena dampaknya. Rahasia inti dari area rahasia istana kuno dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Feng Wu Yu itu konon adalah seorang pemain sitar yang sangat pandai bermusik. Saat ini, ketiganya berjalan bersama, memasuki pegunungan dan menjelajahi istana dan pavilion bertingkat tinggi. Namun, sebagian besar loteng digerebek oleh keluarga Su dan Lu yang tiba lebih dulu di sini. Banyak tempat tampak berantakan dan tidak menemukan apapun. Dengan cara ini, jauh ke pedalaman, berpindah ke pegunungan yang dalam, dan bumi di depan tiba-tiba menjadi cerah. Gunung-gunung menghilang dan digantikan oleh jalan batu biru. Tidak, ini bukan jalan utama. Itu persegi. Saya tidak tahu seberapa lebar sisi kiri dan kanannya, dan tidak ada ujung yang bisa dilihat di depan, menyebar dalam-dalam. Saat ini, keluarga Lu, keluarga Su, keluarga Pan Yunge, keluarga Jiang, dan keluarga Su, bersama-sama, ada lebih dari seratus orang kuat yang menyegel surga. Semuanya berkumpul di sini. Keluarga Lu dan keluarga Su datang ke sini lebih awal. Istana di gunung depan hampir kosong oleh kedua keluarga. Pan Yunge, keluarga Jiang, dan keluarga Su tidak menemukan apapun. Mereka juga datang ke sini saat ini. Melihat yang lain ada di sini, Lu Pingan mengalihkan pandangannya ke Jiang Bai Jing, tersenyum dan berkata, Jiang Bai Jing, kami belum pernah melihat bagian depan ini. Mengapa kami tidak memberi Anda keluarga Jiang kesempatan untuk membiarkan Anda pergi dulu? Presti seprihatin dengan akun resmi, siput menjadi liar, dan ranah Tuhan terdaftar. Anda dapat melihat bahwa tindak lanjutnya juga ada di atas. Garis miring, mendengar ini, Jiang Bai Jing berkata sambil tersenyum, karena kamu Lu dan Su datang lebih dulu, lebih baik kamu pergi dulu. Setiap orang adalah rubah tua, siapa yang tahu jalan siapa. Saat ini, keluarga Lu dan keluarga Su tidak akan mengambil risiko. Tanah Blue Estone terlihat jelas berbeda. Kedua keluarga mereka datang ke sini sebelumnya, dan istana gunung di depan mereka hampir terbalik. Di sini, saya datang terakhir. Saat ini, ada tiga sosok di atas gunung di belakang ratusan orang. Himpunan. Muyun berkata perlahan saat ini, bumi biru adalah susunan besar yang menghubungkan satu sama lain. Bisakah kamu memecahkannya? Tidak bisa pecah. Muyun berkata langsung, kamu harus menerobos. Arei ini terhubung. Ini bukan hanya satu, tetapi kombinasi dari banyak. Saya khawatir hanya pada level ayah dan anak bucuan dan guduyi kamu bisa melakukannya buat susunan ini. Menerobos susunannya. Ketiga lelaki itu memandang ke depan dan tetap diam. Keluarga Lu, keluarga Su, keluarga Jiang, keluarga Pan Yunge, dan keluarga Su tidak akan stagnan. Beberapa keluarga juga memiliki ahli susunan batas yang hebat. Pada saat ini, beberapa master berbicara satu demi satu dan ingin mencoba. Di sisi lupingan, seorang lelaki tua berbisik, susunan ini perlu ditembus, tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah susunan ini dan apakah layak untuk ditembus. Su Yunhai dan lupingan sama-sama mengangkat alis saat mendengar ini. Jika Anda tidak bisa memecahkannya, Anda hanya bisa menerobosnya. Su Yunhai melihat sekeliling. Jika mereka memimpin tim untuk menerobos masuk, akan sangat berbahaya jika menahan orang di sini. Su Yunhai memandang Jiang Baijing dan Su Mao Cheng dan berkata langsung, bagaimana kalau kalian berdua mendiskusikannya? Jiang Baijing dan Su Mao Cheng juga saling memandang. Su Yunhai, apa yang kamu coba lakukan? Jiang Baijing bersenandung. Susunan besar di depan hanya bisa berfungsi jika kamu menerobosnya. Setiap orang mengambil orang-orang seni bela diri keluarga mereka sendiri yang menyegel surga, tetapi jika mereka semua masuk, mungkin berbahaya untuk menyegel surga dengan barang-barang bermutu rendah. Baiklah, mari kita tinggalkan orang-orang di bawah lima tingkat surga, dan sisanya akan masuk ke dalam barisan bersama-sama. Bagaimana? Kekhawatiran utama Su Yunhai adalah lusinan orang memasuki wilayah surga tertutup. Yang kuat baik-baik saja. Jika ada bahaya, mereka mungkin bisa melindungi diri mereka sendiri. Bagi yang lemah, ini akan lebih sulit. Namun sekelompok orang yang tertinggal khawatir bahwa keluarga Su di pavilion Yun dari keluarga Jiang akan tergerak pikirannya. Itu sebabnya diusulkan. Su Mao Cheng berpikir sejenak dan berkata, Ya, Su Yunhai khawatir Feng Tianjing tingkat rendah akan mati dalam barisan. Dia tidak khawatir. Bagaimanapun, tidak mudah bagi kekuatan seperti mereka untuk mengembangkan Feng Tianjing. Jiang Baijing melirik Yun Yujing di sisinya dan berkata sambil tersenyum, Oke. Alhasil, keempat kubu mulai bersiap. Lebih dari 50 orang dari keluarga Lu dan keluarga Su, yang dimetraikan di atas 4 tingkat surga, 5 hingga 9 tingkat, total 12. Orang, keluar satu demi satu. Ada lebih dari 30 orang di keluarga Jiang dan pavilion Panyun, dan totalnya ada 7 orang. Keluarga Su disegel di atas 4 tingkat surga, dengan total 6 orang. Sebanyak 25 orang keluar satu demi satu. Lebih dari 90 orang tersisa. Su Yunhai dan Lu pinggan mengangguk saat melihat pemandangan ini. Ada lebih dari 40 orang tersisa di keluarga Su dan Lu. Ada lebih dari 50 orang tersisa di keluarga Su, pavilion Panyun, dan keluarga Jiang, semuanya berada di bawah 5 tingkat surga. Sekalipun orang-orang ini mempunyai gagasan yang salah, keluarga Lu dan keluarga Su tidak perlu takut. Dan 12 dari mereka yang menyegel 5 hingga 9 alam surga, dan 13 dari mereka yang menyegel 5 hingga 9 alam surga di hadapan keluarga Su, keluarga Jiang, dan pavilion Panyun, tentu saja tidak perlu takut. Bagus. Kalau begitu, ayo pergi. Kata Su Yunhai. Bagus. Pada saat ini, 25 orang kuat di kedua sisi melangkah ke lantai batu biru satu per satu, dan kemudian 25 orang itu menghilang satu per satu. Ada lebih dari 90 orang yang tersisa, termasuk keluarga Lu, keluarga Su, keluarga Su, keluarga Panyun, dan keluarga Jiang, yang saat ini terbagi menjadi dua kubu. Keluarga Lu dan keluarga Su secara alami tetap bersama. Panyun dan keluarga Jiang berkumpul. Keluarga Su menjaga jarak dari kedua sisi. Di kejauhan, Muyun, Li Siu Wen dan Gunan Wan yang melihat adegan ini. Kamu melihatku dan aku melihatmu. Muyun, apa yang harus aku lakukan? Li Siu Wen mau tidak mau berkata, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Muyun tersenyum dan berkata, Su Yunhai dan Lu Pingan khawatir mereka yang berada di bawah 5 tingkat surga akan mati, jadi mereka melakukannya dan meninggalkan orang-orang ini. Tidak ada gunanya, kenapa tidak? Muyun sangat senang saat ini. Kekhawatiran Su Yunhai dan Lu Pingan secara alami baik. Sangat berbahaya untuk menutup masuknya barang-barang berkualitas rendah di Tianjing. Lebih baik tetap di luar dulu untuk menghindari kerugian besar. Namun, jika Anda tetap berada di luar, Anda akan menderita kerugian besar. Tiga angka keluar satu per satu saat ini. Orang-orang dari keluarga Jiang gugup saat melihat Muyun berjalan keluar dengan begitu megah. Pada saat ini, seniman bela diri lain juga memperhatikan ketiga orang tersebut. Di keluarga Jiang, seorang pemuda bernama Jiang Ozi, yang menyegel empat tingkat surga, tercengang saat melihat Muyun muncul. Kemudian dia maju ke depan dan berbisik, Tuan kecil, apakah kamu? Tidak ada. Muyun tersenyum, berjalan keluar selangkah demi selangkah dan berkata, untuk apa orang-orang ini menyimpannya. Jiang Ozi tercengang, Tuan muda, lebih dari empat puluh keluarga lu dan su telah menyegel surga, jika Anda melakukannya sekarang. Lihat saja, Muyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah menghadapi mereka. Kata-katanya keluar selangkah demi selangkah. Di sekujur tubuhnya, garis batas tau berkerumun, dan lebih dari empat juta garis batas tau menyebar seperti ribuan sosok dalam sekejap. Susunan hantu wanyuan, seribu hantu pergi di malam hari. Ham, pada saat menaiki pesawat, garis batas tauisme menyebar. Muyun berkata langsung, Jiang Ozi. Ya, membunuh, membunuh, bunuh siapa? Jiang Ozi tercengang. Muyun berkata sambil tersenyum, keluarga Su, keluarga Su, dan keluarga lu tidak meninggalkan satupun. Mendengar ini, ekspresi Jiang Ozi berubah. Ya, pada saat menaiki pesawat, keluarga Jiang, lebih dari 20 orang, menembak satu demi satu. Saat ini, banyak orang di keluarga lu dan Su mengubah wajah mereka. Tiga orang yang tiba-tiba muncul secara tak terduga memerintahkan Jiang Jiao langsung menyerang. Mereka, boom, ribuan hantu langsung keluar saat ini, mematikan dan penuh kegelapan. Muyun berdiri dengan pedangnya dan bergegas menuju kerumunan. Empat juta pola batas yang besar sudah cukup untuk menjebak seniman bela diri di bawah lima tingkat surga yang tersegel. Dan dia bisa berada di sini dan melepaskannya. Keluarga lu, keluarga Su, dan keluarga Su semuanya adalah musuhnya. Ham, pedang Kim Raung, Muyun sekarang menyegel empat tingkat surga, tetapi itu sepenuhnya sebanding dengan kekuatan enam tingkat seni bela diri. Bagaimana Anda bisa menolak ke empat level tersebut? Ada pun seni bela diri tingkat satu, dua dan tiga, belum lagi. Pada saat pendakian, suara ledakan terdengar di depan bumi biru yang baru saja tenang. Tetapi pada saat ini, 25 orang kuat yang memasuki wilayah tersegel surga tingkat lima hingga sembilan di susunan bumi batu biru tidak dapat mendengar. Begitu memasuki barisan, perubahan dunia di sekitarnya dan krisis yang tiada akhir menyulitkan orang-orang berkualitas tinggi dan kuat ini untuk menghadapinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.